Intro Legenda sepak bola yang satu ini Tidak hanya hebat sebagai pemain dan pelatih Tetapi juga seorang ayah yang sangat menyayangi keluarganya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kesempatan kali ini catatan KJP Akan membahas sedikit tentang Roni Pati Nasarani Namun sebelum lanjut Seperti biasa klik subscribe dulu ya Buat besudara dorang yang belum subscribe Agar Katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang melukum Intro Pada era 70an hingga 80an Sepak bola Indonesia menjadi salah satu raksasa di Asia Tenggara bahkan di kawasan Asia Saat itu salah satu pemain yang ikut melembungkan nama tim merah putih adalah Roni Pati Nasarani Ria berdara Ambon yang lahir di Makassar itu menorehkan namanya sebagai sosok pemain papanatas Buktinya bukan cuma mendapat kehormatan untuk memakai ban kapten tim nasional Namun dirinya juga menyabet beberapa trofi Penghargaan yang diperolehnya seperti pemain All-Star Asia tahun 1982 Olahragawan terbaik nasional tahun 1976 dan 1981 Pemain terbaik Galatama tahun 1979 dan 1980 Dan meraih medali Perak Sea Games tahun 1979 dan 1981 Menjadi bintang sepak bola merupakan obsesi Roni sejak dia masih kanak-kanak Dengan adanya dukungan dari sang ayah Nus Pati Nasarani Ia berhasil mewujudkan apa yang ia impikan Ayahnya Nus Pati Nasarani adalah mantan pemain PSM dan tim nas Indonesia Perjalanan karirnya sebagai pemain bola dimulai bersama PSM Junior pada tahun 1966 Tak perlu waktu lama bagi pria kelahiran 9 Februari tahun 1949 itu Untuk menembus level senior tim PSM Makassar Karena dua tahun berselang Dia sudah masuk skuad ayam jantan dari timur Dari Makassar, Roni hengkang ke klub Galatama warna agung Yang dibelanya dari tahun 1978 hingga 1982 Nah, disinilah karirnya mulai menanjak Sehingga dia pun terpilih masuk tim nas dan jadi kapten Serta menyabet beberapa penghargaan Tahun 1982, Roni hengkang ke klub Tunas Inti Hanya setahun di sana Dia pun memutuskan untuk gantung sepatu Dan beralih profesi sebagai pelatih Ada beberapa klub yang pernah ditanganinya Yani Persiba Balikpapan, Krama Yuda Tiga Berlian, Persita Tangerang, Petro Kimia Putra Gresik, Makassar Utama, Persitara Jakarta Utara, dan Persija Jakarta Roni Pati Nasarani tidak hanya hebat sebagai pemain dan pelatih Ia juga pribadi yang sangat menyayangi keluarganya Saat menjadi pelatih Petro Kimia Gresik Adalah masa keemasan prestasinya sebagai pelatih Ia membawa Petro Kimia Meraih juara Surya Cup, Petro Cup, dan Runner Up, Ugu Muda Cup Di tengah-tengah kejayaannya menjadi pelatih Tiba-tiba ia memutuskan untuk berhenti dari dunia sepak bola Dan fokus mengurus dua anaknya yang terjerat narkoba Saya dihadapkan pada dua pilihan yang sangat sulit Sepak bola atau menyelamatkan anak Saya pun akhirnya memutuskan meninggalkan sepak bola kembali ke Jakarta Meskipun pada saat itu saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan Kenang Roni seperti dilansir kompas.com Dari pernikahannya dengan Stella Maria Roni dikaruniai tiga orang anak Benny, Yeri, dan Tresita Diana Dua anak laki-lakinya inilah yang terjerat narkoba Ia dengan sabar dan tabah menghadapi cobaan yang menimpanya Kepada istrinya, Roni berkata Mama juga jangan malu Ini musibah Mungkin kita sedang ditegur Tuhan Kewalahan mengendalikan Yeri terhadap narkoba Roni pun meminta anak pertamanya, Benny, untuk menjaga adiknya Namun, Benny juga ternyata kejanduan narkoba Dan bahkan lebih parah dari adiknya Bersama Stella, istri yang sangat dicintainya Roni dengan sabar membimbing kedua putranya itu Kembali ke jalan yang benar Dan perjuangannya membuahkan hasil Kedua anaknya dapat sembuh dan berhenti Dari ketergantungan narkoba Setelah badai keluarga reda Roni kembali ke sepak bola Dunia yang membesarkan namanya Meskipun bukan sebagai pelatih lagi Namun, dia aktif dalam kegiatan Yang mendukung kemajuan sepak bola Indonesia Pada tanggal 19 September Tahun 2008 Roni tutup usia Di sebuah rumah sakit di Jakarta Meninggalkan semua prestasi Dan keteladanan sebagai pemain Pelatih dan seorang ayah Terima kasih Terima kasih Itulah sedikit pembahasan atau informasi Tentang Roni Pati Nasarani Lebih dan kurangnya Beta Mohon Mafia Dan semoga tayangan ini Bisa bermanfaat Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Damai Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton!